Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya, Mia Halimaturashida, dengan 4411419025 akan mempraktikumkan mengenai gen yang terangkai seks Salah satu sifat genetik yang terangkai kromosom X yang bersifat resesif adalah buta warna parsial Buta warna ini diturunkan dengan pola terkait kromosom X resesif Ada pun tujuan praktikum yaitu untuk mengenal sifat genetik manusia yang ditentukan oleh gen yang terangkai seks dan mengetahui perbedaan jumlah penderitaan buta warna berdasarkan kelamin Tes yang paling terkenal untuk mengetahui apakah buta warna tidak yaitu ishihara Alat dan bahan yaitu buku ishihara dan alat tulis Untuk prosedur kerjanya Pertama, disiapkan alat dan bahan yang diperlukan kemudian duduk dalam posisi yang nyaman dan dalam pencahayaan yang cukup Kemudian setiap place dijawab dan resil jawaban tersebut dicatat dalam tabel pengamatan Berapa jumlah angka yang dijawab dengan benar dan berapa jumlah angka yang dijawab dengan salah Setelah dicatat dalam tabel pengamatan lalu dihitung frekuensinya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Berdasarkan praktikum, diperoleh hasil Respondennya metronosida Jumlah plate yang benar ada 38 dan jumlah plate yang salah ada 0 Frekuensi 100 Untuk data kelas, ada 41 responden laki-laki 1 buta warna dan perempuan 4 orang karier lainnya normal Analisis Persentase buta warna itu jawaban benar dibagi 38 x 100% Jadi, responden Mia jawaban benar 38 jawaban salah 0 tingkat persentase buta warna yaitu 100% Pembahasan Berdasarkan data tersebut, buta warna diturunkan oleh gen X apabila diturunkan ke anak laki-laki maka anak tersebut akan menderita buta warna Persimpulan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!